Intro Hai guys, kembali lagi di Youtube channel aku Desi Cahyany Lari Dan selamat datang di Dekala Squad Salam KB Kece, edukatif, beauty, dan inspiratif Nah, di video kali ini Aku bakal ngambil tema beauty Dimana aku bakal share ke kalian Pengalaman aku beberapa minggu terakhir Itu masalah jerawat Jadi disini aku bakal ngasih tau ke kalian Cara membuat masker yang sangat super-super aku Untuk mengempeskan jerawat yang meradam Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tips ke kalian Oke? Jadi seperti biasa Kalau kalian baru pertama kali mampir ke channel aku Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol notification kalian Agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari aku Dan kalau sudah nonton video ini Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Dan share video ini ke seluruh social media kalian Agar teman-teman kalian juga Yang punya jerawat meradam itu Bisa tau solusinya seperti apa Sehingga jerawat mereka juga cepat kempes Dalam dua hari aja Oke? Ini dia videonya Oke guys, jadi aku buat video ini Berdasarkan pengalaman aku minggu kemarin Kenapa minggu kemarin? Karena minggu kemarin itu bener-bener masuk dalam fase PMS Yang mana kalau aku seminggu sebelum PMS itu Selalu datang jerawat-jerawat gede Dan itu merah-merah Kayak radang-radang itu dan itu sakit Jadi aku cari-cari-cari informasi Dan tadaaah Dapet dan aku praktekin Itu dua hari aja Udah kempes jerawatnya guys Jadi disini aku bakal share ke kalian Supaya kalian kalau punya jerawat yang meradang Juga bisa kempes dalam waktu dua hari aja Jadi aku menunjukin Ini bekas jerawat aku Nih Terus disini juga Dan ini Nih Ini sedang dalam proses pemulihan Sumpah kalau udah musim PMS itu Emang bener-bener jerawatnya itu Adam banget Ternyata banget Sakitnya Nah jadi Bahan yang kalian pake Seperti yang tadi aku bilang Itu ada jeruk nipis Kemudian dengan madu Jadi kalian bisa pake madu alami apapun Baik madu rasa yang original Atau madu alami Jadi aku juga udah punya madu alami Tapi sekarang aku mau pake Madu dari base kit Jadi ini madu dari bunga klaver Itu biasanya kan kita tau Madu itu dari lebah Tapi ini dari bunga klaver guys Dan ini bener-bener original Ini dicari semut Jadi Aku pake ini Selama dua hari Dan masih sampe sekarang Jadi efeknya itu Mencerahkan juga Ini dari sini Misalnya ini tuh bikin blowing Menjaga kelembapan juga Jadi Untuk menjelangkan jerawat Kemudian mencerahkan Kemudian melembabkan juga Jadi caranya adalah Ini Pilih jeruk nipis Yang empuk gini Karena ini Banyak mengandung airnya Kemudian dipotong Kita pake satu slice aja Satu potongan aja Itu udah banyak banget Airnya didapet Dipotong gini Ini Terus Kalian siapkan wadah Wadah kalian biasa Maskeran Kemudian diperas Banyak banget airnya Jadi aku lakuin ini Pagi sama Malam Sebelum tidur Karena aku tuh Paling gak suka Kalau punya Wajah jerawatan Karena sakit gitu loh Kalau disentuh Nah jadi ketika kalian udah dapetin Airnya Itu lumayan banget Dan gak keliatan sini Terus kalian ambil mandunya Madu apa aja Aku pake bunga clover Kita buka Dan ini manis banget guys Dan dicari semut Kalau kalian udah buka Madunya Terus kalian tinggal Tuangin aja Sedikit Sedikitnya Aku tuangnya Dia tuh bener-bener Kental banget guys Tuh Karena Ini tuh Kandungan airnya Itu bener-bener sedikit Jadi emang Bener-bener Madu Bener banget guys Nah Kalau udah Itu ambil Apa nih Gini kalian Terus Dan pastikan Terlebih dahulu Sebelum kalian pake masker Itu Wajah kalian Udah dicuci bersih Sehingga Wajah kalian tuh Udah siang Untuk maskeran Dan aku udah cuci buka juga Pake ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, ini wajah aku ketika aku udah 15 menit pake masker yang tadi dan aku udah bilas, nih, kenyalannya pun meningkat dan emang sih rada-rada perih gitu ya waktu kena jerawat yang meradang. Tapi itu emang kayak gitu dan percaya deh, nanti kalau kalian sering pake masker ini, itu jerawat kalian yang meradang bakalan kepes dan bakal hilang. Nih, dan glowing-glowing gitu karena ada madunya yang mampu meningkatkan kelembapan kulit kita dan jerawat nipisnya itu kayak akan vitamin C yang mampu membuat jerawat kita itu bisa nantinya sama bekas-bekasnya hilang gitu ya. Jadi, kalau kalian sering pake masker ini, itu aku jamin wajah kalian bakal bagus banget hasilnya dan ketika kalian pake makeup itu gak nge-crack sama sekali. Pokoknya kalau masker dari bahan alami pasti hasilnya bagus. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan jerawat kalian semoga cepat hilangnya dan cepat sembuhnya dari radangnya kayak aku, yang ini, dan yang ini. Dengan pake masker ini selama 2 hari dan pasti top year. Sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di lain video berikutnya. Bye!